Pemirsa Mahkamah Konstitusi siang hari nanti akan menggelar sidang pengucapan putusan sengketa Pilpres. Untuk mencapai putusan tersebut, MK telah menggelar 5 kali sidang. Apa kemungkinan yang akan diputuskan MK berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam 5 sidang yang telah dilakukan pada pekan sebelumnya? Saya akan membahasnya bersama seorang pakar hukum, Asep Iwan Iryawan yang telah hadir di studio. Kang Asep, selamat pagi lagi. Selamat pagi, Pak Jeng. Nah, kita sudah melihat ini ya, kita hari ini menerawang karena menerawang, karena siang nanti ini putusan. Tapi kan bisa diterawang karena kemarin 5 hari itu sudah sidang, lalu sudah ada musyawara lah intinya gitu. Kalau Kang Asep sebagai pakar hukum, mantan hakim, bagaimana melihat 5 hari kemarin sidang itu? Ya, jadi kita perhatikan kan di peradilan manapun kalau hakim mah gampang. Jadi ketika ada mengajukan permohonan di MK, didukung alat bukti nggak? Nah, kita lihat persadangan 5 hari ini kan ketika dia mengejukan alasan, alat bukti. Udah permohonan pertama, perhatikan persidangan. Kan jadi permasalahan perubahan permohonan. Ini menarik dipertimbangkan muncul, sejauh mana nanti hakim akan memuncul. Terus kemudian mendukung alasan-alasan mereka yang dihadirkan misalkan saksi pertama. Katakanlah ya, bicara selisih perhitungan yang berubah dari mulai 64, 54, 52, kemudian jumlah 20 juta, 22 juta. Berubah-ubah, tanpa didukung bukti. Harusnya kan C1 yang jadi sertifikat. Satu itu. Tidak ada satupun yang menguatkan itu. Berarti kan ditanya P155, yang tadi malam juga dibahas bahwa itu hanya menunjukkan 4 kota. Jadi keseluruhan Indonesia. Jadi patah untuk bicara tentang perselisahan hasil. Oke lah sekarang, kita TSM. TSM yang sebenarnya bukan wilayahnya MK. Oke ikutin. Tapi tidak satupun yang membuktikan adanya TSM. Saksi yang dihadirkan harusnya saksi yang objektif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya kan, ada yang berbohong, ada terdakwa, yang sekarang masuk tahanan. Harusnya beberapa saksi itu tidak mendukung dalil-dalilnya. Kan harusnya ketika ngajukan permohonan itu didukung oleh dalil-dalil, dan dalil itu dikuatkan oleh alat bukti. Jadi yang menjadi keanehan atau catatan dari Kang Asap sendiri adalah pembuktiannya itu tidak membuktikan TSM, dan juga saksi-saksi ini harus dipertanyakan seperti itu. Justi itu. Hukum itu kan bukan bicara persepsi, bukan bicara narasi, bicara asumsi, tapi bicara bukti ketika dia menyatakan kenapa dia kalah, harusnya menang, menunjukkan bukti. Kan menunjukkan, dikatakan pasal 31, pasal 41, jelas. Dia mengajukan bukti, ya. Nah bukti akan dinilai. Ketika bukti-bukti ini tidak punya kekuatan pembuktian, tidak punya nilai pembuktian, ya hakim misalkan tadi, misalkan gampang mutusnya. Loh, dia mendalilkan, jadinya harus menang, karena dong menang ke 42. Jadi apa yang didalilkan semuanya, termasuk TSM itu semuanya harus dibuktikan. Tidak, terbantahkan kan ketika diharori dari UGM itu kan dia sebagai guru besar, yang dokternya adalah bijang TSM, kan sekarang TSM seolah-olah ada MK. Sebenarnya itu bukan wilayah MK, okelah saya ikutin maunya. Karena itu didalilkan. Nah harusnya kan diuraikan, TSM itu kan sangat meluas. Juga hanya, yang menunjukkan masalah seolah-olah Jawa Tengah. TSM kan Jawa Tengah, loh Indonesia itu kan tidak hanya Jawa Tengah, se-Indonesia. Dan kalimat terstruktur masif itu juga dijabarkan kemarin waktu saksi ahli. Dan itu memang ahlinya, karena itu dari hukum berdata internasional, baik kejahatan internasional, apa yang disebut terstruktur, apa disebut sistem masif. Nah ini seolah TSM ketika pemilih-pemilih dihadirkan, maaf dengan segala hormat, pertama saksinya tidak objektif, punya permasalahan, ada tanda petik, ada kebohongan-kebohongan. Kedua, nilai pembuktian saksi kalau ngomong biturin itu tidak mendukung untuk TSM. Kalau sebagai mantan hakim, ini benar-benar lemah sebenarnya? Bukan sangat lemah tadi saya bilang, tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Jadi artinya hakim dengan sangat mudah, nanti akan mempertimbangkan. Jadi yang jadi masalah awal itu kan, dari mulai persoalan perbankan syariah, yang tidak paham, itu akan menarik nanti, kalangan hukum akan menarik di situ. Kedua, apakah perubahan akan dipertimbangkan? Ketiga, pembuktian di persidangan yang tadi alat buktinya, baik bukti surat yang sebenarnya menentukan alat bukti surat, yang terkumpul, yang diserahkan tidak, kemudian bergelombang ternyata beberapa kontainer katanya kan. Kedua, saksi, yang parah adalah ahli. Nah, ahli kemarin itu kan, apakah membuktikan perselisian hasil dari situng itu? Akan membuktikan TSM. Jadi kan nggak jelas, malah dua hal yang berbeda. Walaupun itu gelar profesor. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Ya, itu lah. Maka saya bilang, ini harusnya konsep, mau perselisian hasil, mau TSM, atau dua-duanya. Tapi oleh alat bukti itu harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan, ya saya pikir gampang hakim. Makanya saya bilang, saya bisa menurut. Ketika harusnya 2827 mungkin, oh ini mah, misalnya lah, anak-anak SD ngasih PR itu gampang. Udah lah, kerjakan sekarang aja nggak usah. Jadi kemarin ada juga yang menarik, Bambang Ujiwanto meminta institusi negara untuk ikut membuktikan kecurangan pilpres. Nah, ini bagaimana? Kan sebenarnya bagaimana siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan? Sebenarnya gitu kan? Ada sukum itu kan aktori inkubit probatio. Yang orang bilang, tidak. Untuk semua itu, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan? Sebenarnya gini, yang paling gampang, lu orang mengatakan, lu punya utang. Yang membuktikan kan bukan yang dituduh punya utang. Saya yang menuduh kan, kan bingung. Nah, artinya ketika dia mendalilkan, dia harus membuktikan. Baca pasal 31 ayat 2. Itu jelas sekali di undang-undang MK. Ketika ngajukan permohonan, didukung alat bukti, diajukan. Jadi, hanya dia yang mengajukan alat bukti. Nanti hakim, pasal 37 undang-undang MK, dia menilai alat bukti. Jadi, loh kok lucu? Masa hakim yang mencari alat bukti? Negara harus bantuin. Kan persoalan perselisihan hasil. Buktikan bahwa Pak MK curang. Eh, Pak KPU curang. Atau 01 curang. Satu itu. Kedua, KTSM, misalkan, curang. Ya, itu buktikan. Apa yang dicurang? Ya, hadirkan sesuatu saksi. Bahwa dia orang-orang ini dikerahkan. Tapi kemarin inginnya ada 30 lebih saksi yang ingin dihadirkan. Tetapi yang dikabulkan MK hanya 15. Apakah itu bisa menjadi... Ini yang sudah paham. Mau seribupun orang kalau tidak punya kualitas pembuktian, percuma. Kan di undang-undang MK pasal 45 minimum dua alat bukti sama mengenai pidana pasal 183. Nah, kalau nilai pembuktian misalkan 3-4 orang itu bisa membuktikan, itu punya nilai pembuktian. Mau truk pun, 7 kontainer pun, bukti surat. Jadi harusnya kualitas kan. Sebenarnya 15 ini bagaimana kualitasnya menurut ke aset? Yang sebuah satu, dia lihat, dia dengar. Betul-betul bahwa dia tidak bohong dicerita itu. Bahwa betul saya diperintahkan untuk ngajak semua orang nyuruh ini dengan ada uang dan sebagainya dan sebagainya misalkan. Terus ahli juga misalkan, oh ini, ternyata KPU bermain nih di IT-nya. Karena kan benol berjenjang kan. Manuanya diatur-atur gitu kan. Setiap ikatnya salah. Harusnya kan itu. Nah ini, ngambil analisa dari hasil situng. Situng itu kan ada perubahan bagaimana transparansi. terus yang lebih parah lagi ya. Nah, ketika ahli-ahli itu dihadirkan, pertanyaannya telak sekali. Saya masih ingat. Karena itu jam 5. Pertanyaannya kuasa hukum 0-1 yaitu Yusril maupun Tobas. Dia kan mengambil angka menilai ya. Yang jumlah 20-20 juta berubah itu. Itu kan diambil ke Petitum. Ditarik ke Petitum. Yang dimohonkan Petitum yang dimohon kepada hakim. Kan lucu. Justru Petitum itu lahir karena posita. Alasannya apa. Dan itu bukan dari analisasi itu. Itu yang aneh. Nah, itu jadi telak. Di dalam pelajar hukum itu ya lahirnya Petitum karena hubungan dengan posita. Nah, kalau Petitum posita gak ngawur ya itulah namanya kabur. Obscur label. Jadi ketika sekarang permohonan ya. Sekali lagi. Pembuatan permohonan yang tidak mulai persaratan ya itu permohonannya kabur. Oke, terakhir. Menurut Kang Asep nanti bagaimana? Satu, kita pasti yang diprediksi semua orang lah. Prediksi ya Kang Asep? Satu, yang kedua. Ya jelas lah ditolak lah. Yang satu itu. Kedua, yang benar nanti ada pertimbangan-pertimbangan hukum mungkin bagi dunia hukum akan menarik. Karena kan bagaimana pertarungan yang merasakan di masyarakat mungkin nanti akan tercengang. Berapa pertimbangan hakim mungkin saya berharap bahwa itu di dunia hukum akan jadi sumbangan. Tapi yang lebih penting lagi adanya edukasi. Edukasi ke masyarakat. Pembelajaran kepada masyarakat. Telak kalau mengajukan alat bukti baik surat, saksi ya harus dipertanggung jawabkan. Karena di undang-undang MK jelas diperoleh dengan prosedur hukum yang benar bukan asal. Terima kasih Kak Asam.